Halo, gue Syengos. Baik lagi nih di Youtube Liga Top Sport. Cuman kali ini bukan sama mas Kot Sitama ya. Kali ini gue, Nizar. Reporter Liga Top Sport. Lagi di JIS. Stadion JIS. Nah, disini tuh lagi ada dua partai terakhir nih. Turnamen IEC 2021. Ada perbutaan juara tiga antara Indonesia dan Astar U20. Akan melawan Bali United U18. Sama nanti finalnya ada Barcelona U18. Akan melawan Alketico Madrid U18. Cuman menariknya, gue disini akan wawancara eksklusif sama André Octaviansa. Nah, dia kan mantan di Gatah Futur nih. Sekarang udah sampe berkarir di Proposional, di Bakul Indonesia. Gimana sih keseruannya nanti? Tunggu ya, jangan kemana-mana. Haa. Halo, Bos Ingers. Sekarang gue udah sama André Octaviansa nih. Iya kan. Ini mantan Liga Top Score. Sekarang main di mana-mana di Liga Indonesia. Si bocah keren ini. Langsung kita tanya aja ya. André. Iya. Kan sekarang udah main di IAC berapa? Petandingan kali ya? Empat. Empat. Tanya gimana André? Ngerasa di IAC ini petandingannya gimana? Iya, banyak pelajaran sih yang bisa diambil. Terutama dari tim-tim luar. Kayak Barka Under Actinia. Terus Atletico juga. Gimana cara dia? Bermain sudah menuju mateng lah. Jadi gak salah lah kalau kita lihat pemain usia 19, main di senior itu udah bagus-bagus banget. Makanya kita lihat kemarin cara bermainnya juga udah wah keren banget. Banyak pelajaran lah yang diambil. Iya, banyak banget. Bos Ingers ini tadi André ngomong, dia ditonton sama Kos Aji gitu. Nah, berarti kan tandanya kemarin ada berita lah, dia ke Persebaya. Nah, André, boleh ceritain gak sih? Gimana tiba-tiba kok André bisa ke Persebaya gitu? Awal April kemarin ya? Iya, sebenarnya gak tiba-tiba sih. Emang sebenarnya udah ada obrolan juga. Dari kapan? Dari pas ketemu di, ketemu pas Tira Kabul lawan Persebaya di putaran kedua. Jadi udah setelah itu Kos Aji langsung WA, pagi-pagi langsung nanya-nanya tentang kontrak ini segala macem. Akhirnya di sisa tiga pertandingan baru Kos Aji nyakinin buat, ajak, nyakinin dan ajak André buat main di Persebaya gitu. Akhirnya yaudah, kebetulan Kos Aji juga suka main muda, jadi yaudah terima gitu. Oh gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu ya, sejauh ini memang sejauh yang Persebaya siapa sih yang udah nemponin André gitu? Mungkin ya, terus kenapa kok André malah, ah kayaknya Persebaya aja deh gitu. Iya, ada sih beberapa kayak Dewa, terus Persis juga. Cuman, kenapa pilih Persebaya? Iya, karena André tahu di tangannya Kos Aji, André bisa menampilkan yang terbaik dan André tahu kalau Kos Aji itu suka pemain muda dan insya Allah ketika kalau André diberi kepercayaan oleh Kos Aji pasti akan bermain lebih baik lagi sih. Eh, balik tadi, André bisa jelasin nggak sih kontrak di Persebaya itu gimana sih ke depan nanti André? Mungkin apa kontraknya? Kontraknya kalau untuk sekarang itu masih satu tahun, jadi nanti mungkin di pertengahan di dalam kontrak itu ada opsi perpanjangan sih. Iya, misalnya kayak sekarang setahun dulu nih, nanti sekiranya emang di pertengahan misalnya kompetisi, nanti baru kita ada obrolan perpanjangan kontrak gitu. Oh gitu. Iya. Tadi André sempat singgungkan Persebaya itu banyak di unit pemain muda gitu kan. Menurut André, tim yang seperti itu gimana sih? Iya, menurut saya kalau untuk, karena banyak pemain muda ya, jadi banyak juga mungkin tenaga-tenaga yang baru. Kemudian ada beberapa juga yang sudah menjajaki di Liga Profesional, kayak contohnya sekarang Marcelino gitu. Apalagi nanti bakalan jadi satu tim dan saya akan antusias banget sih pokoknya karena banyak pemain-pemain mudanya juga di sana. Dan kacamata André, Marcelino gimana sih? Pemain seperti apa sih? Jujur, awal ketemu Marcelino di putaran pertama, pas dia debut, dia gak ada apa-apanya. Jujur, jujur, jujur banget ini. Putaran pertama tuh ya? Iya, putaran pertama. Setelah itu, setelah dia dikasih kepercayaan sama Coach Aji, sekarang, wah, gila, dia keren banget. Dia top banyak, dia dapet penghargaan, pemain muda terbaik sekarang. Dia keren banget pokoknya. Nah, di Persebaya kan nanti pasti posisinya André nanti gantiin Kambuaya sama Rahmat Rianto ya? Nah, melihat. Itu kan dua pemain ini ibaratnya bintang juga sih di Persebaya kan? Ada beban sendiri gak sih André ini? Jujur. Ganti. Karena gini ya, Irianto karena orang asli Surabaya. Jadi, apalagi dia banyak yang disuskain sama bonek dan boneita juga. Nah, jujur ada beban tersendiri, tapi mungkin beban itu yang bakalan jadi motivasi André buat tunjukin nih. Kalau misalnya André juga bisa jadi kebangganya bonek dan boneita. Oh gitu? Iya. Tapi tetap optimis lah ya? Tetap optimis. Siap, tetap optimis terus lah. André, si André ini di sepak bola Indonesia nih, bos yang gak dikenalnya Cobra. Boleh gak sih ceritain nih, kenapa sih ada nama Cobra gitu? André Cobra, Octaviansa. Kenapa sih ada julukan Cobra itu? Aduh, iya itu banyak. Udah banyak banget yang lain. Kenapa sih kok bisa dipanggil Cobra? Ya, gak tau karena dulu. Uler, kayak uler. Iya, gak tau juga sih. Di 16 itu ada temen namanya Rafiq Dhani gitu kan. Dia gak tau sebetulnya manggil Cobra kecil, Cobra kecil, awalnya gitu-gitu doang. Kenapa? Maksudnya kenapa sih tiba-tiba Cobra kecil gitu? André, si Cobra kecil. Masa tiba-tiba? Iya, gak tau. Tiba-tiba dia panggil gitu. Mungkin karena emang kalau di latihan tuh suka matok-matok temen apa. Oh, nyocok-nyocok pake dengkul ya? Si jahat nih main. Bener, dengkul ketemu paha gitu ya. Iya, mungkin bisa karena itu sih. Oh gitu. Dari situ, Cobra muncul dah itu ya? Iya, Cobra muncul panggilan itu. Kira yaudahlah karena gak keganggu juga jadi biasa gitu panggilan itu. Oke, dulu André ini mantan pemain Liga Topscore, bener ya? Betul. Kalau salah dikoreksi ya? Dulu André itu pemain SSB Plita Jaya, bener ya? Betul. Dari kompetisi Liga Topscore ini yang udah André laluin, apa sih manfaatnya menurut André yang André rasakan sampai saat ini? Banyak sih. Karena jujur pas saya berangkat ke luar negeri juga dari Liga Topscore gitu. Karena waktu pas itu, iya waktu... Oh TSI ya? Iya, TSI. Ada tes 2017-2018, kalau gak salah itulah. Jadi dari situ, dari Liga Topscore itu banyak manfaatnya. Terus kita juga sebagai Liga Topscore sekarang dilihat kan sebagai batu loncatan untuk para pelatih yang lihat kayak pemain-pemain muda. Bener, bener. Nah, makanya dari situ, dari pas awal André itu sampai sekarang, jadi Liga Topscore itu adalah kompetisi yang sangat bagus untuk pemain muda. Terus kemudian pelatih juga gak bingung gitu buat nyari-nyari pemain muda untuk di tim nasional nanti. Terakhir nih, André. Boleh kasih pesan dong ke adik-adik Liga Topscore nih? Siapa tau mereka kan ingin, wah kayak Bang André Cobra nih, jadi pemain pesan-pemain profesional kan? Apa sih pesan-pesannya gitu? Iya, pesannya ini aja sih, jangan pernah bosen untuk terus latihan, kalau bisa ditambah porsi latihan. Nah, emang kadang ada situasi jenuh kita kayak main bola mulu, main bola mulu. Tapi itu, itu, jujur itu emang jadi kayak, aduh, jadi inian sendiri sih, jadi tatangan sendiri. Karena kalau gak kayak gitu, kita gak mungkin kayak sekarang. Pasti kan masih banyak juga orang-orang di belakang yang mau bersaing gitu. Kayak sekarang saya juga gak mungkin mau males-malesan aja gitu. Pasti yang lain pemain-main muda lain, mau di lirik gimnas lagi, mau main di Liga Profesional. Intinya, terus semangat, jangan pernah merasa puas lah, intinya jangan pernah merasa puas. Karena kita masih muda juga gitu. Tuh, katanya André, kalau mau jadi sebagian personal, terus semangat, jangan pantang menyerah, terus berlatih André. Itu aja sih yang pengen gue obrolin sama André nih. Semoga ada manfaatnya, bisa dicontoh nih abang-abangan kita nih. Oke, gitu aja bos yang kers, terima kasih. Doain André, ntar ke depan semakin sukses dan sebaya. Amin, amin. Oke, dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax